Artinya kalau udah dipakai oleh pemain timnas dan udah dinikmati sama dia, artinya sepatu ini memang sepatu yang layak banget untuk menggunakan. Terlebih lagi harganya murah banget dan ini sudah tersedia di Topscore tentunya dengan Discord. Langsung! Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Oke, topus, balik lagi sama gue, Yom Fyrozikin di channel Topscore TV. Nih, kali ini gue lagi di lapangan basket dan biasanya di lapangan futsal atau lapangan sepak bola. Kali ini gue akan mereview sepatu basket. Nah, kabar baik nih buat semua Topscore para pecinta basketball. Azik, di Topscore udah tersedia sepatu dari Ardiles original, brand Lopthal. Ya, siapa sih yang ngekenal Ardiles seperti yang udah gue pernah review sebelumnya, ada giveaway 50 sepatu. Dan kali ini, Topscore bekerja sama dengan Ardiles akan menjual sepatu-sepatu basket yang tersedia di Ardiles. Nah, kali ini, lo pasti udah nungguin kan review dari Lord Imam. Tapi sebelum itu gue disclaimer dulu bahwa gue baru saja comeback lagi ke basket sekitar 3 bulan belakangan. Jadi gue udah lupa nama-nama posisi atau mungkin gue gak pernah belajar taktik. Tapi yang pasti gue ingin mereview ini pendekatannya dari pendekatan sepatu ya. Bukan dari pendekatan posisi. Tapi gue juga belajar, artinya gue mencari sumber-sumber supaya mengetahui kira-kira sepatu ini cocoknya buat gimana, sepatu ini cocoknya buat gimana. Oke, Topsc, kalau misalkan ada salah-salah kata, nanti langsung aja lo tulis di kolom komentar revisi lo dan menurut lo pendapat gue bener atau tidak. Kita mulai review pertama. Oke, Topsc, sebelum kita mulai reviewnya, gue akan kasih tau dulu nih bahwa ada 3 kategori sepatu basket yang harus lo ketahui. Yang pertama adalah low cut, yang kedua adalah mid cut, yang ketiga adalah high cut. Low cut, mid cut, dan high cut itu punya kelebihan masing-masing dan punya function masing-masing di posisi masing-masing. Nah, kali ini gue akan menjelaskan dari pertama yaitu low cut. Sepatu low cut itu biasanya diidentikan dengan orang-orang yang punya gerakan-gerakan dinamis atau biasanya dia pake shooting-shooting kecil. Jadi kayak biasanya ciri khasnya itu dia, apa namanya, outsole-nya gak terlalu tinggi. Dan beberapa kali gue liat bahkan di, apa namanya, di IBL itu ada yang pake converse untuk posisi-posisi ini saking ngincer low cut-nya. Nah, Ardiles punya sepatu namanya AD1 dan itu tipe cut-nya adalah tipe low cut. Penasaran sepatunya? Bolanya gue lempar dulu kering. Ini dia. Nah, sepatu AD1 ini adalah sepatu dengan tipe low cut. Sepatu dengan tipe low cut itu biasanya, lo liat sendiri ya, dia gak terlalu tinggi bagian kolarnya. Dia gak terlalu tinggi bagian kolarnya, jadi dia pendek-pendek aja. Dan pada saat lo menggunakan sepatu ini, sebenarnya harusnya ankle lo masih aman. Maksud gue, ankle lo belum pernah kena gitu. Jadi kalau misalkan buat kita nih, para pebasket amatir ya, ya gue gak tau apakah nanti kelak lo akan jadi profesional. Tapi kalau kayak gue nih, amatiran, happy-happy doang. Kalau misalkan ankle gue udah kena, gue harusnya gak pake yang kayak begini. Meskipun posisi gue di posisi yang harusnya pake low cut. Posisi yang biasanya pake low cut itu biasanya posisi shooting guard. Jadi orang-orang yang berada di area luar. Nah, karena dia gerakannya eksplosif, gerakannya harus dinamis. Dan dia butuh lompatan-lompatan kecil untuk akhirnya shooting ke ring. Kayak gitu tau. Jadi kalau misalkan lo under the ring, biasanya lo suka ribbon atau apa segala macem, lo kurang cocok nih. Sepatu-sepatu dengan tipe low cut ini sebenernya cocok buat mereka yang sering melakukan shooting. Dan biasanya shootingnya baik itu 3 point atau mungkin 2 point. Tapi biasanya gak di bawah ring. Jadi gak ribbon gitu. Karena tipikalnya ini berpotensi banget ankle ya, tops. Menurut gue ya. Dan ya gue pribadi ketika main basket, gue gak berani sebenernya pake sepatu kayak begini. Cuman, setelah gue pake, itu nyaman banget. Jadi kayak lo bener-bener ngerasain kaki lo bener-bener kayak bebas gitu. Dan menurut gue, di beberapa orang yang suka gerakan-gerakan dinamis, gerakan-gerakan licin, gerakan-gerakan menipu. Nah, itu cocok buat yang kayak begini. Tapi kalau misalkan lo udah pernah kena ankle, meskipun lo jago menipu dan jago gerakan licin, saran gue lo pake yang tipe midcut. Kayak gitu ya, tops ya. Nah, Ade One ini sebenernya adalah special edition-nya Abraham Damar. Nah, beliau juga ada salah satu pebasket Indonesia yang cukup terkenal dan juga pemain timnas. Jadi, dan beliau pake. Jadi, maksud gue, ya lo harusnya lo sepatu ini udah proven karena dipake oleh para pemain profesional. Ada tiga warna dan harganya murah banget. Tadi gue akan kasih tau harganya di terakhir. Yang pertama warna merah putih. Selanjutnya ada warna. Oke, selanjutnya ada warna hitam. Nah, ini buat lo semua yang mau pake sepatu basket pas upacara. Atau kondangan. Ini ada sepatu lirana ini. Satu lagi. Nah, ini warna my favorite color. Alias warna navy ketemu sama yellow. Oke, harga sepatu ini adalah Rp 419.000 dan belum didiskon di topscore. Mari kita simak apa review dari gue. Pertama, gue akan mereview dari upper. Dari upper, kalo gue bilang, sebenernya ini mesh. Kebanyakan di beberapa sisi mesh. Di bagian sini mesh, di bagian dalam sepatu mesh. Dan di bagian luar ini ada TPU. Jadi, mesh ditiban sama TPU. Lalu di bagian sini, ini ada kayak sintetis kayak gitu. Di bagian luar sini. Dan ini ada strap-nya di bagian FAM. Jadi, apa namanya. Ada strap-nya di bagian depan sepatu. Lalu, kolarnya atau tong untuk lidah sepatunya itu dia nyambung. Jadi, dia disebutnya... Jadi, kayak lu begitu masuk ke sepatu ini, lu akan seperti feel slip on gitu. Dan ini strap ini berguna untuk menutupi rongga yang ada di luar. Jadi, kalo misalkan lu pake sepatu ini dan masih ada rongga, lu bisa kencengin strap-nya. Kayak gitu. Nah, sehingga kaki lu bener-bener digrip sama strap yang di depan sini. Nah, ada pun kolarnya. Yang paling gue suka dari sepatu ini sebenernya adalah... Adanya busa-busa di kanan-kiri sepatu. Kanan-kiri belakang. Jadi, kalo misalkan lu menggunakan tipe low cut. Meskipun ankle lu agak beresiko. Tapi, ini dilindungi oleh busa-busa di kanan-kiri sepatu. Kanan-kiri belakang depan. Karena bentuknya kolar gitu. Dan bentuknya, apa ya? Booty ya, kalo gak salah yang namanya ya. Booty shoes gitu ya. Jadi, kayak sepatu lu bener-bener masuk dan kayak slip on gitu modelnya. Lalu, selanjutnya, di bagian kanan-kiri itu ada TPR. Jadi, ada TPR semacam kayak, ya sebutnya mungkin karet lah ya. Karet yang melindungi bagian kanan-kiri. Dan ini funksinya untuk bener-bener menjaga ankle lu meskipun sepatu ini tipenya low cut. Paham sampai sini? Dapatkan segera di tops. Oke tops, pindah posisi dulu. Tadi panas banget. Nah, sekarang gue akan lanjutkan reviewnya. Tadi kan gue udah mereview bagian upper. Di siadewan ya, masih kita bahas bagian upper. Selanjutnya, gue ingin bahas bagian midsole. Jadi, tops. Menjadi sebuah keharusan sepatu basket itu harus memiliki midsole yang lebih tebel. Bahkan lebih tebel dibanding sepatu futsal. Jadi, gue saranin lu tidak menggunakan sepatu futsal untuk main basket sih. To be honest ya. Even lu pake converse pun midsole-nya lebih tinggi dibanding sepatu futsal. Coba lu perbandingkan aja. Coba lu perbandingkan ya midsole-nya. Karena memang basicnya sepatu converse itu memang basicnya awalnya buat basket kan. Meskipun ada perubahan-perubahan sana-sini. Sehingga lama-lama midsole-nya jadi lebih tinggi. Dan sepatu AD1 yang gue pegangin nih. Juga memiliki midsole yang cukup tinggi. Nah, kenapa cukup tinggi gue bilang? Dan gak terlalu tinggi. Karena tipenya low cut. Midsole-nya kalau ketinggian jadi kayak aneh. Jadi kayak terbang lu pake sepatunya. Tapi menurut gue dari sepatu Ardiles ini udah cukup proper. Tebelnya midsole ini menurut gue udah cukup proper. Dan midsole-nya juga ada namanya teknologi rapid ya. Gue liat sih midsole-nya lumayan empuk. Dan ini gabungan antara pylon sama rubber. Selanjutnya di bagian outsole-nya. Ya udah pasti kalau udah ada midsole harus ada outsole. Dan kalau sepatu basket gak ada outsole. Itu menurut gue agak-agak fair sih. Jadi kayak lu harus menggunakan sepatu yang harus ada karetnya. Kalau misalkan main sepatu basket. Karena lu harus butuh gerakan yang ngerem. Kalau futsal lu gak usah ngerem. Abis nge-shoot. Abis nge-shoot nih. Gagal. Lu gak usah ngerem. Ya lu lanjut aja lari gak apa-apa. Jaring-jaring gak apa-apa. Tapi kalau misalkan basket rata-rata lu gak bisa begitu. Abis nge-shoot lu nge-rem. Abis itu lu balik lagi. Karena biasanya ada fast break. Dan itu kalau fast break biasanya chance musuh untuk mencetak skor jauh lebih tinggi. Kalau di futsal gak kayak gitu. Nah. Maka dari itu lu harus punya sepatu yang outsole-nya rubber-nya bagus. Dan dia cukup cocok untuk berbagai posisi. Kayak gue nih sekarang di lapangan basket. Ini sih main bawahnya. Dan cukup nyaman untuk karet-karetnya. Dan menurut gue sepatu adewan ini karena udah dipakai juga sama si Abraham Damar-nya. Dan menurut gue udah proven. Artinya kalau udah dipakai oleh pemain timnas. Dan udah dinikmati sama dia. Artinya sepatu ini memang sepatu yang layak banget untuk lu gunakan. Terlebih lagi harganya murah banget. Dan ini sudah tersedia di top score tentunya dengan Discord. Langsung. Oke. Selanjutnya gue akan mereview satu sepatu lagi dengan tipe low cut. Dan sepatu ini adalah sepatu special edition Azan. Apa itu Azan dan bagaimana bentuknya? Ini dia sepatunya. Nah. Top score bekerja sama dengan Ardiles. Dan saat ini Ardiles sudah bekerja sama dengan DBL. Jadi DBL itu nama PT-nya adalah Deteksi Basketball League. Tapi akhirnya diubah menjadi development basketball league. Dan itu adalah semacam turnamen buat anak-anak muda ya. Anak-anak sekolahan kayaknya ya. Sepengetahuan gue. Dan ketika dia ternyata bagus. Akan dijadikan, dipromosikan untuk menjadi pemain profesional. Salah satunya si Adewan ini. Dan kalau misalkan yang lu lihat ini namanya Azza. Azza itu adalah Azrul Ananda. Dan dia adalah foundernya dari DBL. Gue belum pernah ketemu sih. Mudah-mudahan gara-gara dia nonton Youtube ini. Jadi ketemu sama gue. Kita nge-review bareng. Nah si Azza ini adalah salah satu sepatu yang menjadi ciri khas. Dan selalu sold out. Nah yang sepatu gue pegang ini namanya Azza 6. Nah Azza 6 ini. Jadi memang gini tops. Si Ardiles ini memang di sosial medianya harus banyak pemenahan. Menurut gue ya. Dan menurut gue. Belakangan udah mulai bagus tuh sosial medianya. Dan dengan hadirnya si Azza 6 ini. Dan nanti akan keluar Azza 6.9. Akan menurut gue akan jadi titik balik. Gimana sosial medianya Ardiles itu akan di boom lagi. Karena Indonesia akan jadi tuan rumah FIBA Asia. Habis itu juga di bulan Juli nanti akan rilis Azza 6.9. Jadi kayak ini momennya basketball banget sih belakangan. Oke. Gue akan review sepatu ini. Ini tipenya masih low cut. Dan apa namanya. Outsole-nya beda ya. Outsole-nya beda dengan outsole-nya si Adewan. Kenapa beda? Karena menurut gue si Azza ini. Sepatu Azza ini punya ciri khas outsole berbeda sendiri ya. Jadi nanti akan gue bahas. Yang pertama kita bahas bagian upper. Bagian upper berbeda dengan Adewan. Dia gak ada TPU-TPU gitu di bagian sini. Atau rubber lah yang di bagian sini gak ada. Tapi dia hanya dibalut dengan semacam bahan apa. Yang mungkin disebutnya nubak ya. Atau sweat ya. Jadi bagian luar sini nih. Ada bagiannya kaku. Tapi bukan TPR. Bagian sini ya tops. Nah di belakang dia punya kayak apa ya. Ini list kayak gitu. Ini gunanya juga menjaga ankle. Jadi gue bilang bahwa meskipun low cut. Tapi sepatu ini juga nyaman. Untuk digunakan buat lo semua yang ingin bergerak untuk menjaga ankle. Ada pun bagiannya mostly dia pake mesh. Dan di bagian sininya dia ada lapisan TPU lagi. Jadi bentuknya agak sedikit kaku di bagian sini. Tapi itu menurut gue. Ya lu gak akan nendang bola pake sepatu ini kan. Iya gak? Lu gak akan nendang bola pake sepatu ini. Jadi gak butuh yang elastis-elastis banget. Justru yang harus lo jaga adalah ankle lo. Kalo lu main basket. Selanjutnya kita akan bahas mengenai midsole. Ada pun midsole-nya. Sama seperti yang Adewan. Midsole-nya gak terlalu tinggi-tinggi banget. Dan menurut gue. Ya tinggi sih ya. Tapi gak terlalu tinggi-tinggi banget. Dan menurut gue yang udah proper. Pasti tim Adiles juga punya pertimbangan. Kenapa sepatu ini punya midsole yang gak terlalu tinggi-tinggi banget. Dan pasti ada alasannya. Nah. Ini kalo misalkan lo liat nih. Tone on tone ya. Black semua. Yang gue suka dari sepatu ini. Dari sepatu AZA ya. Dia punya outsole rubber yang belok-belok. Gue jarang-jarang ketemu sama sepatu dengan outsole belok-belok kayak begini. Dan menurut gue ini salah satu sepatu yang menurut gue cukup unik. Dan cukup gue rekomendasikan. Ada pun harganya cuma Rp 429. Rp 429 atau Rp 439 gitu. Soalnya gak salah. Itu harganya belum di Discord. Oke. Sorry gue nge-reviewnya keringetan. Karena gue sambil di lapangan langsung. Dan gue sambil feel the goal. Oke. Sekarang gue akan mereview sepatu dengan tipe midcard. Sepatu dengan tipe midcard ini sebenarnya cocok buat lo semua yang sering berada di bawah ring. Contohnya kayak power forward dan center. Jadi ibaratkan lo adalah mereka yang sering berebutan bola di atas. Nah lo yang suka berebutan bola di atas adalah mereka-mereka yang membutuhkan pada saat jatuh ke lapangan. Kaki lo jatuh. Dia harus meng-cover gerakan ankle. Nah khawatirnya kalau misalkan gerakan ankle ini membuat lo harus terkena cedera ankle. Dan biasanya itu yang ditakutkan oleh para pemain basketball. Nah selain itu sepatu midcard ini juga bisa membuat para... Apa kan gini. Kalau misalkan lo sering berada di ring, kan lo di bawah ringnya. Gerakan lo tuh bener-bener gak jelas kadang-kadang. Jadi kayak... Wah ngejar yang penting bolanya dapet, bola ribonnya dapet. Dan biasanya itu membutuhkan proteksi untuk bagian ankle. Nah saran kayak gimana sepatunya? Ini dia sepatunya. Sepatu ini adalah namanya adalah AZA Fundamental. Nah AZA Fundamental memiliki outsole yang sama seperti AZA.6 yang tadi gue review. Jadi dia outsole sama midsole sama. Ya outsole sama midsole sama. Jadi tingginya juga sama, rubbernya juga sama. Beda dengan AD1. Nah mungkin si AD1 itu udah dibikin special edition bener-bener buat AD Abram Damar. Nah konon katanya, dan ini bener-bener bukan konon katanya. Bener jadi kakinya si AD1 itu di-scan sama Ardiles. Untuk dibikinin laste khusus. Bener-bener kakinya mirip sama kaki dia. Jadi that's why makanya si AD1 ini bener-bener pake sepatunya. Karena bener-bener dibikinin laste khusus. Nah buat lo para anak-anak basket yang belum tau laste. Laste itu gambarnya kayak begini nih warna hijau. Nah itu dibuat untuk bener-bener mengikuti atau membuat seolah-olah itu adalah kaki lo. Dan dibikin ada di dalam sepatu lalu di-press. Jadi bagian uppernya akan ngikutin bentuk si laste gitu. Nanti akan dimasukin image. Nah sepatu AZA fundamental ini sebenernya adalah sepatu dengan menurut gue dengan minim material. Bagian luarnya itu bener-bener sintetis semua. Bagian luar sini bener-bener sintetis semua. Tapi ada yang menarik. Yaitu saat mid cutnya di bagian sini nih. Ya di bagian mid cut sini nih. Itu bener-bener diproteksi sama busa-busa di kanan kiri. Jadi bener-bener kayak adewan. Adewan cuman bedanya dia low. Tapi kalau ini mid cut. Jadi disini bener-bener diproteksi sama busa-busa. Dan pada saat lo menggunakan sepatu ini. Gue ya pribadi gue juga pake sepatu yang kayak begini nih. Apa? Tumit gue ya. Atau mata kaki gue bener-bener terproteksi. Jadi kayaknya hampir gak mungkin gue kena engkel dengan sepatu kayak begini. Kecuali ya lo hapes banget lah. Nah itulah yang disebut si AZA fundamental. Jadi bener-bener memproteksi kaki lo dari engkel. Dan biasanya tadi udah gue bilang. Pemain-pemain kayak begini biasanya entah lo pernah kena engkel. Sehingga lo khawatir mau posisi apapun. Tapi lo pernah kena engkel. Baiknya pake kayak begini. Atau lo yang memang kalau belum pernah kena engkel. Coba bikin mengurangi potensi kena engkel. Dengan cara menggunakan sepatu kayak begini. Apalagi kalau lo tipikal pemain basket yang suka under the ring. Jadi di bawah di full pot. Kayak ngejar layangan. Oke ini ada dua warna. Satu lagi warna yang lain. Ini dia sepatunya. Oke ini dia sepatunya. Bagian luarnya warna hitam kuning. Tadi yang sebelumnya warna navy kuning. Oke sepatu ini bisa kita dapatkan dengan harga 300an. 379 kalau gak salah. Nah itu harganya menurut gue cukup terjangkau. Dan ini belum di diskon. Dan ini sudah tersedia semua di top score. Asik. Oke buat lo semua. Anak-anak basket di Depok. Di Jabodetabek. Atau mungkin yang di Bandung. Sepatu ini juga tersedia di Bandung. Dan kita akan mulai berjualan Ardiles. Baik itu basket. Nanti juga akan masuk sneakers-sneakers mereka. Dan komitmen top score. Bukan hanya wacana pakai hashtag dan lain-lain. Tapi benar-benar komitmen kita untuk mendukung brand lokal. Dan kita akan memudahkan brand lokal untuk dipromosikan di top score. Dengan review-review seperti ini. Dan harapannya lo semua belum ada budget untuk memberi sepatu di atas 1 juta. Kayak gue nih. Gue waktu awal-awal main basket belum kenal Ardiles. Gue belinya Adidas Dero. Itu pun yang grade-nya paling rendah. Itu harganya 1 juta sekian. Dan menurut gue ya lumayan juga 1 juta. Ya meskipun ada di top score ya kali aja gue minta gratis ya. Gue bayar lah. Tapi maksud gue ketika lo ternyata gak ada budget sampai 1 juta. Lo bisa dapatkan sepatu-sepatu Ardiles ini dengan harga 300-an, 400-an. Dan lo bisa dapatkan segera di top score sekarang. Karena stopnya sudah tersedia. Nah kabar baik buat lo semua. Bahwa nanti di pertengahan bulan Juni akan ada AZA 6.9. Dan sepatu tersebut adalah salah satu sepatu yang menurut gue keren banget deh. Meskipun harganya ya tetap 500-an sih. 599 kalau gak salah atau 699 gue lupa. Tapi yang pasti sepatu tersebut adalah sepatu yang cukup representatif untuk lo penimpati sebagai Abbas Bisbu. Anak basket Abisbu. Oke gue mau main basket lagi. Nantikan terus review Top Score TV. Sepatu-sepatu basket, sepatu futsal, sepatu apa namanya bola. Gue akan review dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat lo semua. Oke tops, Assalamualaikum Wr. Wb.